kepada bangku sekalian oleh karena itu kami kesempatan untuk 5 penanya dan kami mohon, karena banyak yang pantas tadi kami mulai terlambat 2-5 menit kami mohon satu orang untuk maksimal 2 pertanyaan dan akan kami berikan kepada 5 penanya saja, mohon maaf kami beri kesempatan untuk penanyaan pertama dan mohon sebutkan nama dan institusi kami persilakan ya, satu dua kemudian tiga dari belakang oke, empat oke, ya, lima semuanya yang pertama yang pakai baju ibu mohon baik-baikannya balik ya pertanyaannya mau diri maksimal 2 pertanyaan terima kasih 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 industri 4.4 terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia. Karena proyek bisa disini belum ada spesifikasi terhadap industri 4.4, padahal ini sebenarnya sudah berjalan. Industri apa? 4.4 Teknologi Sekiro Robotics. Yang kedua, tadi soalnya yang terkadang menarik tentang kerjasama dengan banyak-banyak. Yang saya ingin tanyakan, sampai sejauh mana hal ini akan dimifikasi terhadap apakah secara politik atau juga pembangunan di Indonesia Saya ingin mengingat kita sebenarnya bergantung dari negara-negara yang lain masuk Tiongkok. Ketika kita banyak melakukan kerjasama dengan negara-negara Tiongkok. Karena secara ideologi dan politik mungkin negara-negara lain yang diperlukan kerjasama, mereka berbeda Tiongkok lain bagaimana melalui negara-negara kita terfokus ke salah satu negara seperti ini. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya, yang keluar. Yang dari sebelah-sebelah diri saya. Orangnya keluar. Oke, mas yang di belakang ada. Yang di belakang ada bagi-bagi. Silahkan, Pak. Terima kasih. Terima kasih telah menonton, saya akan berbicara secara kuliah dari BBO, Bajaran Nilai dan lain sebagainya. Sekiranya menarik hari ini kita berdiskusi tentang infrastruktur dan ini menjadi isu luar biasa yang sementara di era ini bahkan di tahun politik itu menjadi jualan yang setiap hari menjadi kebahasan yang ada di publik. Dalam hal terbuka saja pengumunan infrastruktur tapi juga pengumuman dengan pendidikan infrastruktur yang di dalamnya isu tentang kemudahan hutang dan lain sebagainya ini berisu besar yang harusnya tadi disampaikan oleh Bapak Pandel bahwa ini harus bisa diperlaksakan dalam bahasa kuliah secara baik dan harus banyak dikembangkan tempat-tempat dan diskusi terbuka tentang BBO, BBO, strategi istansi. Yang setelah ini berikan lapang luas bagi pengumuman di Indonesia. Jadi Pak Soti sudah mengungkapkan bahwa menyata bahwa point point stabilis kita masih berusaha di Indonesia bagian barat. Kita masih belum bisa memimpi Indonesia bagian tim yang sedikit luas. Lahan dan subletai masih memperkenalkan itu bisa mengembi Indonesia bagi bakat karena 80-90 persen yang ada di Indonesia valued sebagian barat. Tapi saya kira ini juga harus dikembangkan produksi-produksi pengembangan ekonomi kelautan dan pertanian yang juga setelahnya menjadi organisasi nasional dengan struktur yang sangat baik. Yang pertama, yang kedua tentang bentuk pinjaman yang tadi, soal pinjaman dari Cina dan Isu tentang tenaga kerjaan dan sebagainya. Sekiranya ini juga menjadi isu yang didiskusikan tentang bagaimana tenaga kerjaan dari Jepang, ADD, Gopeng, produk besar, tetapi tata sosial daripada tenaga kerjaan ini menjadi begitu kuat dari diskusi-diskusi. Saya kira ini juga berada kembang. Untuk kembang sepuluh negara, saya kira bukan persoalan menyambut kapital tanpa hati yang tadi menyambut sumber daerah, sumber daerah, ekonomi, dan lain sebagainya. Ternyata trust untuk juga dikembangkan untuk Indonesia ke depan juga bisa berkembang. Karena itu, bukan-bukan pemerintah perlu untuk lebih banyak dikembangkan dan lebih transparan dalam pilihan-pilihan yang bisa di-expose kepada masyarakat. Masyarakat bisa mengikuti sampai setelah perjalanan ini berkembang bagi pendidikan hukum negara. Sekiranya beberapa kali yang sudah kita disampaikan dan disampaikan secara umum bagaimana Australia dengan pemerintah hukum yang lebih besar dan lain sebagainya. Dan apa yang harus kita buat oleh Indonesia untuk menjaga pemintung pembangunan plastik ini harus dijaga supaya Indonesia bisa berjaya menhadapi bangsa-bangsa lain. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nama saya Pak Pak Supono. Saya independen peneliti di bidang bergas dan juga pembangunan wilayah dan hubungan dari wilayah dan pembangunan wilayah. Terima kasih kepada LIBI untuk acara ini dan juga kepada Pak 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 Uti Kiyami. Mungkin saya tidak tahu tapi hari ini saya bisa tahu. Pertanyaan pertama kepada Profesor kita. Dari Excellence Presentation dari Pak Pak Uti Kiyami. Saya ingin Anda coba terangkan untuk Australia contohnya Darwin. Di Darwin itu berdasarkan riset saya, saya ingin Anda coba terangkan untuk Australia contohnya Darwin. itu ada banyak LNG Project dan Anda membangun Australia juga dari LNG Project termasuk Darwin. Salah satu yang terbesar adalah ICHIS Project. Yang lain adalah Rodoan dan sebagainya. Terus hubungannya dari Darwin ini ke Indonesia bagian timur. Yang kedua pertanyaan saya masih untuk Profesor kita. China untuk Indonesia bagian timur bagi Australia itu bahaya atau opportunity. China untuk Australia, Australia dalam hubungannya dengan Indonesia itu bagian timur itu bahaya atau opportunity. Terima kasih. Cukup Pak? Terima kasih. Ya Pak. Kemudian berikutnya pas yang berdarah biru. Bersilai. Terima kasih atas wapunnya. Nama saya Zundi dan saya mahasiswa dari Penjahatan. Saya mau nanya. Tadi kan kalau di presentasi yang tentang miskirasi dari Tan Kiri Nui itu Daerah Maluku dari Papua itu investasinya sekitar 0,65%. Itu berapa-apa yang akan salah adalah PSO yang diberikan oleh pemerintah. Terima kasih. 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 Kami akan meny�ari. Terima kasih. Terima kasih. Dan dua poin. Poin pertama ialah tentang keadaan gas LNG dari Darwin. Ada proyek yang cukup besar di Darwin. Dan sebetulnya saya ingin menjelaskan bahwa akhir-akhir ini di Australia selama lima tahun yang terakhir saya kira ada investasi yang besar sekali dalam sektor LNG. Dan saya kira dalam waktu yang dekat, mungkin dalam satu, dua tahun, tiga tahun yang terakhir, Australia akan menjadi negara pengekspor gas LNG yang besar sekali. Jadi ini berarti kebijakan pemerintah dalam hal ini penting sekali untuk mendukung perluasan dan investasi dalam sektor ini. Ada beberapa proyek paling sedikit, kalau saya ingin salah, paling sedikit proyek bernilai kurang lebih 20 bilion, 20 bilion dolar AS, baik di Queensland, negara bagian Queensland, maupun di negara bagian Pestadilangan. Tapi ini tentang ini ada proyek juga, ada proyek di dekat Darwin di Northern Territory. Sedalama ini menjadi kesulitan, sedalama ada ketidaksetujuan tentang ini, sebab ada semacam tekanan, semacam ada ketidaksetujuan negara Australia dan Timor Leste dalam perencanaan tentang proyek-proyek itu. Akhir-akhir ini, rumahnya ada breakthrough, rumahnya kakaknya, kalau tidak melihat dari laporan di Bini Raksa, rumahnya ada kemajuan. Tapi yang dibutuhkan ialah paling sedikit, lima tahun, berkali 10 tahun untuk membicarakan hal-hal yang tidak mendapat perhatian dari kedua negara ini. Lantas poin kedua, ada pertanyaan tentang China, hubungan antara Australia dan China. Saya harus menakui bahwa ada pro dan pro, berkali seperti di Indonesia dan di negara-negara lain, di asing negara. Memang banyak orang di asing negara-negara lain sebagainya melihat keuntungan, ada pro dengan kerjasama dan hubungan dengan China yang cukup baik. Tapi harus diakui bahwa ada hal-hal yang harus diperhatikan juga. Tadi ada diskusi tentang beberapa hal yang membunuhkan perhatian dari Indonesia. Lantas kadang-kadang ada tekanan dari China tentang proyek hal-hal yang dibunuhkan China. Lantas ada kepentingan Indonesia yang harus mendapat perhatian. Hal ini sama di Australia juga. Jadi ada, pokoknya ada pro dan pro. Dan saya kira tantangan bagi banyak pemerintah maupun masyarakat Australia. Dia mencari keseimbangan antara hal-hal yang positif dan hal-hal yang berbeda. Jangan mengutamakan hal yang berbeda. Supaya jangan mengutamakan hal yang berbeda. Tapi jangan naif. Kita selalu akan mengutamakan kepentingannya. Lantas ini berarti bahwa kami, kami maksud saya, kami Australia dan tidak. Jadi kita harus mengutamakan kepentingan kita. Terima kasih. Berikutnya, Pak Daya. Silahkan Buka respon. Baik, terima kasih. Saya akan merespon beberapa pertanyaan. Karena mungkin yang pertama dari Mas Burgausi dari keempat. Mengenai industri 4.0 atau pangkal kaitannya dengan infrastruktur. Saya tidak bisa jawab terlalu banyak. Karena memang di kita kayaknya perencanaan tentang ini belum jauh ke belakang. Karena 4.0 juga fenomena baru yang saya kira makin kesini makin cepat. Tetapi itu manfaatnya terung. Mungkin kalau kita, saya mencoba mencari relasinya. Pembangunan melapari, komunikasi telekomunikasi di Indonesia menjadi bagian penting yang harus menyebar. Saya kira kita sudah mulai. Tapi memang dinamika ini lebih cepat. Nah seringkali ini dari sisi perencanaan. Tidak masuk di dalam hubungan-hubungan perencanaan. Jadi saya tidak paham. Tapi yang jelas mungkin ini menjadi konsen kita. Bagaimana sih meng-address masalah ini? Yang jelas dinamikanya sudah dulu. Yang kedua dari Pak Tobias seperti ini. Terkait dengan mungkin sedikit saya ingin menyampaikan hutang. Kayaknya kalau dibahas panjang bisa? Padahal juga bisa. Cuma mau saya dengan cara yang baik. Message yang ingin di deliver terkait dengan hutang. Sebetulnya Indonesia itu memiliki pengalaman panjang dari krisis. Sembilan tahun. Dan proses tadi yang saya sebut agregat fiscal discipline itu terkait dengan hutang. Karena kita lunch block. Jadi kayaknya kalau memori ini dilupakan enggak. Ini memori bangsa yang kita menjadi sangat duer untuk menginis dengan baik. Mengenai kebutuhan hutang atau enggak. Menurut saya tadi. Kalau memang ada kebutuhan dan kemanfaatannya secara baik. Saya kira bisa dilakukan. Dan yang penting kewajiban membayar. Pertama saat ini Indonesia juga tidak terpengaruhkan wajiban membayar termasuk hutang. Indikasinya gampang. Kita sudah mulai masuk ke investment grade. Dan baru saja menaikkan investment grade-nya. Jadi saya kini yakin bahwa pemerintah sangat ruden di dalam pengelolaan hutangnya. Dan kita mengadopsi strategi hutang. Strategi pengelolaan hutang yang best practice. Pemanfaatannya adalah yang memilih. Walaupun tentu dalam banyak hal. Misalnya kita menginginkan ada satu indikasi. Walaupun kita bisa diskusi apakah indikasi ini. Indikasi yang harus segera berespon. Dan sebetulnya kita masih bisa tahan. Misalnya parameter balance kita yang negatif. Kita punya komitmen 2020. Kita ingin itu minimal menjadi pemerintahan baru. Dengan parameter balance yang negatif. Yang sudah positif. Yang sudah netral tidak lagi dekat. Nah dalam konteks seperti itu. Reformnya tadi di sisi penata-penata. Reformnya ini. Mempermudah. Bukan hanya daya sahib. Mungkin daya tarik dulu. Daya tarik investasi. Investasi kembali ke kita. Swasta kembali ke. Terlibat di dalam proses pemang. Itu saya kira kaya dengan hutang. Manajemen hutang bisa dilihat. Katanya juga sangat terluka. Yang kedua. Tadi dikait Pak Obias mengenai barang dan limun. Ini tadi saya juga merespon yang disampaikan oleh Pak Sofi. Saya kira menarik sekali ada pacak solidaritas. Saya pernah. Kita di Kementerian Tualang juga. Pernah menanyakan. Akhirnya kita juga pengasas. Sebetulnya kita menarik pajak dari provinsi mana. Dan memberikan belanja dari provinsi itu. Setelah bagus lagi. Jangan-jangan gitu. Kita menarik pajak yang banyak dijawab. Dan belanjanya lebih banyak dijawab. Ternyata itu tidak. Walaupun memang secara kebutuhannya mungkin ya. Kebutuhan di tingkat jauh lebih tinggi. Walaupun tadi sisi gymnennya atau sisi supplynya yang harus disesuaikan. Ini sekali lagi masalah-masalah di dalam perencanaan. Tapi mungkin saya ingin sampaikan begini. Kalau dalam kondisi short term. Saya ingin pertumbuhan kita tinggi. Jawa-Sumatra itu kontribusinya 80% saya kejidik. Saya ingin di Jawa-Sumatra saja untuk tumbuh lebih tinggi. Berarti pertumbuhannya. Tapi itu short term. Long termnya bisa jadi masalah secara Indonesia. Nah bagaimana untuk wilayah itu. Wilayah itu yang dibutuhkan saat ini. Terima kasih lebih banyak di dalam investasi. Seafort atau pelaburan. Transportasi kereta api. Mungkin lebih jalan sebelumnya kereta api. Atau bandara. Yang lain lagi adalah energi. Karena biasanya mau investasi. Membuat pabrik di timur dan sebagainya. Tidak ada sebuah energi. Saya kira ini yang menjadi prioritas awal. Dan untuk PPP. Untuk mengajak private. Membangun di wilayah itu. Kelihatannya tidak masuk. Visibilitas sampai di visibilitas tadi. Dan di sini. Pemerintah. Makanya kalau tadi melihat di. Mungkin kalau kita bisa ditilkan. Di. Pembiayaan atau perdanaan infrastruktur nasional. Banyak strategis itu. Ada yang heavy di pemerintah. Ada yang membangun bersama. Saya kira itu. Itu message-nya. Dan itu. Saya ingin menjadi konsen kita bersama. Tadi mungkin tidak tentunya. Seolah diri. Seolah diri. Seolah diri. Tetapi. Kita mekanisme. Memajakinya dimana. Dan pembelajaran. Jadi dalam konteks fisial. Saya kira itu yang. Perlu saya respon. Dari pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih. Ada yang tanya. Berikutnya. Pak Sudik. Terima kasih. Yang poin. Yang poin pertama. Tentang. Bagaimana pengalaman infrastruktur. Di. Kawasan dunia Indonesia. Sudah sebagian. Di jawab. Kelewati. Kedaya kami. Jadi. Intinya. Yang selama ini. Sudah dibangun. Dalam infrastruktur dasar. Saya. Sepakat. Karena itu. Dan itu adalah. Masyarakat. Poin yang saya ingin. Sampaikan adalah. Itu. Perlu dipikirkan. Bagaimana membangun. Masyarakat. Memang. Saya setuju. Memang. Masyarakat. Masyarakat. Itu yang perlu dipikirkan. Dan kita. Perlu segera. Diyakinkan. Bahwa itu. Sudah cukup. Kemudian. Yang kedua. Mengenai. Performa. Agraria. Yang disimulai. Tadi. Pasal yang saya tangkap. Adalah. Itu. Target. Amisius. Saya. Memangani. Mengapa. Targetnya harus. Amisius. Karena memang. Pasal yang besar. Yang saya catat. Ditargetkan. 12,6 juta hektare. Untuk perbutangan. Usial. Tapi. Baru. Teraksana. 1,06 juta hektare. Ini sejauh sekali. Di minyak. Harus. Targetnya. Harus. Cukup. Amisius. Tapi. Bagaimana itu. Supaya tercapai. Tadi saja. Ada alokasi. Supaya saya. Terlaksana. Tercapai. Sesuai dengan. Jadi. Perlu ada. Pertanyaan. 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 Yang cukup. Pertanyaan. 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 Mereka. Hasil. Pertanyaan. ini jauh misalnya investasi China dengan kerja dari China, mereka dari Indonesia saat ini. Pertama yang menjadi masalah adalah dari data. Ketika sedia data itu sangat sulit. Juga tidak bisa hanya mereka akan kira-kira sekian juta pengaruh kerja dari China, mengambil kesempatan bekerja di Indonesia. Tapi sebenarnya data-data yang diperlukan. Jadi mungkin tugas dari para politik ke depan, bagaimana bisa mendapatkan data-data yang diperlukan untuk mempunyai kompak sosial dan investasi. Terima kasih karena waktunya sudah habis. Sebelum kami untuk uriah yang tadi, yang diarahkan untuk mengkaji masalah infrastruktur di Indonesia, dengan syarat, dengan tujuan bahwa pembangunan infrastruktur diadakan untuk mengurangi ketimbangan, membangun Indonesia secara luar biasa, Indonesia dan Timur, Indonesia dan Timur. Dan ini kita berhutang kebudi, berhutang kebudi kepada Pak T. Kendi, Ibu C. dan keluarga besarnya, mengenai bagaimana pembangunan yang juga harus memperhatikan, tanda-tanda yang bertumbuh oleh pembangunan tukang pemerataan. Dan ini juga menjadi fleksif dari usaha pelikian ekonomi LIPI, di mana menjadikan pembangunan yang ekonusif menjadi setelah dari kajian yang kami lakukan. Sebelum kami mencatat beberapa penting terkait dengan diskusi infrastruktur kali ini. Pertama adalah, Indonesia membuatkan store modal yang besar untuk membangun infrastruktur Indonesia. Tadi dilakukan oleh empat pembicaraan. Kemudian, Indonesia juga memperhatikan peranak pembicaraan yang baik dan kondisi untuk membangun terkait itu, termasuk dalam menyiapkan lembaga pelaksanaannya. Kemudian yang ketiga adalah, bahwa Indonesia perlu memperhatikan tahap pembangunan yang tepat. Hal ini penting untuk menjadikan pembangunan yang justru akan membuka juran penting banget. Dan ini harus kita hidup. Jadi, kalau kita membangun itu tidak hanya dipertubuhkan, kami juga membangun kemerataan. Kemudian yang keempat, terkait dengan masalah infrastruktur adanya pembalans kargo, basis infrastruktur perlu dibangun dengan basis produksi yang dalam. Jadi dalam hal ini, kita selain menjalankan perubatan laut, juga harus menumbuhkan industri di wilayah timur. Kemudian berkait dengan masalah kerja safari guna, obor menjadi sesuatu yang penting dan salah satu alternatif sumber pendanaan. Namun diharapkan bahwa penggunaan dana dan juga investasi yang berasal dari negara lain, termasuk China, ini harus didasari pada asas kehatian-kehatan dalam mendatangkan modal dari mereka, termasuk juga risiko-risiko sosial ekonomi lain yang bisa menuju sebagai akibat adanya investasi asing tersebut. Dan yang terakhir, agar penggunaan perusahaan itu bisa memberikan manfaat kepada masyarakat sebesar-besarnya, maka dukungan masyarakat menjadi penting, dan ini mengharapkan debat lebih yang terus-menerus, kemudian juga penelitian yang berbasis kebijakan ataupun polisi yang sangat diperlukan. Itu carakan dari kami sebagai moderator. Kalau ada kekurangan, kami mohon maaf. Sebelum kami tutup, mohon aplausi untuk membuat lebih cerai. Terima kasih. Acaraku, 3D Hector Series 2019 distribusi panel ini, saya tutup, dan selanjutnya kami serahkan kepada politik. Selamat menikmati. Terima kasih. Sekali lagi, bapak-bapak sekalian, mari kita aplausi untuk moderator yang mengatakan. Selanjutnya penyerahan dengan kenangan yang akan disampaikan oleh Kepala Pusat Pemimpian Ekonomi BIPI, kepada empat pendidikan, Prof. Peter McMurray dari Australia National University, Kepala Pusat Pemimpian Ekonomi BIPI, Kepala Pusat Kerjaan Katara Pendekatan dan Belanda, Kepala Pemimpian Ekonomi BIPI, Prof. 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 Pemimpian Ekonomi BIPI, Terima kasih.